Intro Halo selamat datang kembali di Drian's Decoy 89 Jadi teman-teman Seperti teman-teman lihat ya Ini abis turun hujan Sangat deras di kota Bandar Lampung Tenang-tenang ini bukan laporan cuaca Cuman memang konten ini berhubungan Arat dengan cuaca nih Dan ini gue rasa dan gue yakin Memang di seluruh Indonesia Bahkan dunia sama Di bulan Maret di tahun 2023 ini Curah hujan lagi deras-derasnya Jangan ngomongin sekarang Musim apa deh di dunia ataupun di Indonesia Karena emang musim udah gak jelas lagi nih Musim dalam tanda kutip cuaca ya Apakah ini pemanasan global Atau apa gue gak ngerti deh Nah yang kita bahas di konten ini adalah soal garam ikan Seperti yang teman-teman ketahui Gue akan bahas sedikit nih Karena sebenernya gue udah pernah bahas di konten-konten gue sebelumnya Tapi gak apa-apa gue ulang Curah hujan Dengan garam ikan ada keterkaitannya Bagi penghobi kaya kita nih teman-teman Yaitu salah satunya adalah Ini dia nih Untuk membuat pH atau keasaman air kolam menjadi stabil Karena teman-teman Jangan lupa Gue selalu ingetin gak Gak bosen-bosen Kalau hujan Hujan yang turun tuh Airnya kan emang asamnya rendah Atau tinggi gue lupa Intinya kalau turun hujan Itu membuat tingkat keasaman atau pH air kolam kita jadi berubah Disebut juga pH swing Nah pH yang berubah itu secara drastis Membuat ikan koi menjadi stres Nah akibat stres itulah bisa membuat ikan koi menjadi gampang terserang penyakit Karena imunnya jadi rendah Pokoknya koi tuh kalau udah stres imunnya jadi rendah Nah Untuk menghadapi musim hujan seperti ini Ada dua cara nih Untuk membuat pH air kolam kita menjadi stabil Yang pertama pH buffer Jadi media filter yang merupakan pH buffer Membuat dan bisa menghasilkan keasaman atau pH di air kolam lu Menjadi stabil walaupun hujan Yaitu media filter berupa kulit kerang Nah Atau oyster cell disebutnya Nah kulit kerang itu biasanya ditempatkan di chamber-chamber terakhir Kalau gue gue taruh di chamber terakhir sama di Ini nih Di chamber di waterfall gue Kulit kerang itu memang harus banyak Tujuannya untuk membuat pH buffer Atau membuat pH atau keasaman air kolam menjadi stabil Yang kedua Kalaupun misalnya lu gak punya pH buffer Atau lu udah punya tapi lu mau Ya sedikit membuat kolam lu stabil pH-nya ya Yaitu garam ikan Jadi setiap hujan deras Tips dari gue sebagai penghubung ikan koi Lu tebar garam ikan sesuai dosis Hitung luas panjang kayak lebar kolam lu Dikali kedalamannya Nah ketemu hasilnya berapa tuh Berapa ton atau berapa liter Jumlah volume air kolam koi teman-teman Kalau udah ketemu Silahkan dikasih garam ikan Kalau lu nanya gue Kalau lu gimana ya Kalau gue gampang deh Kolam gue 17 ton Kurang lebih ya 17 ton air Setiap hujan Gue hitungnya per ton itu Anggapnya 1 kilogram Atau per 2 ton 1 kilogram Jadi setiap 17 ton itu Kalau gue hitung 2 kilogram 17 dibagi 2 kan sekitar 6,5 ya Eh 6,5 8,5 Ya gue kasih lah 8 kilo garam ikan Untuk air kolam koi ini Jadi inget Garam ikan itu membuat pH air Atau kasaman kolam itu Menjadi stabil Sebagai antiseptik juga Jadi kalau ada bakteri dan lain-lain Bisa membunuh juga Yang terakhir inget Garam ikan berfungsi bagi ikan koi Sebagai obat anti stress Gitu teman-teman Nah yang perhatikan deh Kalau kolam koi dikasih garam ikan Atau bakar dina dikasih garam ikan Pasti ikannya lumayan agak tenang Karena emang garam ikan itu membuat koi menjadi Santui Anti stress Nah permasalahannya adalah Gue juga yakin nih Seluruh penghobi koi sama sama gue Jeritan hatinya yaitu apa? Yaitu Akhir-akhir ini Dari tahun kemarin sebenernya Harga garam ikan cukup melonjak tinggi Dulu gue beli satu karung Yang beratnya 50 kilogram Itu harganya cuma 100 ribu Tapi sejak pertengahan Agustus tahun 2022 Naik jadi 125 Bulan depannya naik jadi 150 Dan lo percaya gak? Sampai dengan hari ini Maret 2023 Ada salah satu toko di Bandar Lampung Gue gak mau nyebutin namanya Gue gak mau merugikan Tempat toko itu ya Karena hak dia jual mau harga berapa Emang gak ada yang salah Cuman gue sebagai penghobikan koi Agak kritis ini Dia jual 400 ribu Per satu sak Yang volumenya 50 kilogram Buat gue gak masuk akal Karena emang Gila banget Di beberapa toko yang lain Gue cek ada yang 260 ribu Ada yang 300 ribu Dia paling mahal 400 ribu Tapi gue gak bahas soal toko ini deh Itu mengurusan dia Gue gak mau ikut campur Intinya mau harganya 250 ribu pun Dulu harga garam ikan itu 100 ribu, 125 ribu Tahun kemarin ya dulunya ya Sekarang bisa melonjaknya hampir Tiga kali lipat Itu kan gak masuk akal ya teman-teman ya Dan ternyata Yang menjerit bukan cuman penghobikan koi seperti gue Dan mungkin seperti lo juga Tapi Petani-petani Bukan petani ya apa ya Masyarakat yang Sebagai produsen Pembuat ikan asin Kan memerlukan banyak banget garam ikan tuh Pada gak jerit di Indonesia Ini kita lihat kontennya deh Kalau lo gak percaya Cuaca buruk harga garam krosok atau garam kasar di Sumedang Jawa Barat naik Kenaikan harga bahkan mencapai hingga 2 kali lipat atau bahkan lebih Hujan yang mulai turun sejak beberapa bulan terakhir membuat harga garam krosok melonjak Harga di Sumedang Jawa Barat naik dari semula 60 ribu rupiah per karung atau 50 rupiah per kilogram ya Kini telah menembus di harga 160 ribu rupiah per karung Tuh Jadi sebenernya garam ikan ini Emang lagi pada naik Harganya se-Indonesia Yang alasannya Karena emang ya ini Musim hujan ini Yang membutuhkan garam ikan Tapi secara gak langsung juga Membunuh produksi garam krosok atau garam ikan di Indonesia Karena curah hujan yang tinggi Matahari sinarnya jadi sedikit Jadi produksi garam ikan Agak susah Karena kan membuat garam memang harus dijemur ya teman-teman Nah kalau matahari jarang muncul karena hujan terus Otomatis produksi garam menjadi berkurang Sedangkan demand permintaan menjadi bertambah terus Penghobi koi butuh Pembuat ikan asin butuh Dan pengguna-pengguna garam krosok atau garam ikan lainnya di Indonesia Jadi kalau teman-teman nanya Kenapa garam ikan naik terus ya Jujur karena gue sebenarnya sempat bertanya-tanya nih sebelum gue riset Di Youtube Ya itu jawabannya Ternyata gara-gara musim hujan yang curah hujan yang sangat tinggi ini Membuat memang Garam ikan produksinya semakin menjadi rendah Akhirnya permintaan kita nih Yang terlalu tinggi atau cukup tinggi Gak bisa dilayani Permintaan banyak Produksi atau ketersediaan garam ikannya sedikit banget Jadi penyebabnya itu teman-teman Nah Konklusinya Jangan juga lu terpengaruh gara-gara garam ikan naik Lalu lu beli-beli aja garam ikan seharga 400 ribu Saran gue sih jangan lah Karena ternyata sudah gue cek-cek kayak gue nih Walaupun gue butuh Gue gak masalahin diri tuh beli 400 ribu garam ikan doang Gila lu hari gini Jadi lebih baik gue gak pake Tapi emang risikonya itu dia tuh Kolam gue jadi Karena jamur lah Karena wisepot lah Nah kalau lu mau beli Coba lu cek-cek toko-toko lainnya di kota lu Lu adu harganya yang paling murah lu beli Jadi lu jangan beli ketika lu lapar Alias lu lagi butuh banget lu beli-belian nafsu Ingat main ikan koi harus pinter-pinter juga Kalau enggak Duit kita bisa Amsyong Ya teman-teman Itulah sedikit cerita soal fungsi garam ikan Gue ulang-ulang terus Karena musim hujan ini perlu banget buat kita penghobikan koi Atau koi keeper Termasuk penjelasan kenapa garam ikan agak susah dicari Dan juga harganya kok tinggi di pasaran Jadi gue harap konten ini Membuat Apa ya Atau menjawab pertanyaan atau kebingungan teman-teman Kenapa sih garam ikan tinggi ada mafianya apa nih Gitu sih Tapi ya Kalau dibilang-bilang mafia Ini namanya negara kita Semua juga pasti ada mafianya ya enggak sih Iya Salam satu hobi Salamnya si Kigoy Ciris BPA Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman terima kasih ya Sudah nonton dari Yans Jangan lupa subscribe, like, and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati